Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my YouTube channel ya Hari ini saya nak sharekan satu resepi yang tengah viral dekat Singapore Yaitu High Nine Chicken Rice Yang dihidangkan bersama sambal cili hijau Resipi ini boleh kamu buat jualan COD selama lockdown So, apa-apa saja resepinya dan bagaimana cara membuat High Nine Chicken Rice ini Resipi ini juga telah dimasak oleh Farida Nurhan Salah satu food vlogger yang terkenal di Indonesia Dan juga dia membuat jualan dengan resepi High Nine Chicken Rice ini Tetap stay tune terus di channel saya, di video saya ini ya Minta tolong, jangan di skip, oke? Pertama, kita akan membuat Chicken Hainannya dulu, oke? Dengan bahan-bahan yang semua orang boleh dapatkan Ini ada ayam Dan juga di sini ada daun bawang halia dan di sini ada bawang putih Dan di sini ada pandan Di sini ada minyak bijan atau sesame oil Dan di sini ada garam dan di sini ada kaldu cendawan Oke, kita akan buat Chicken Hainannya dulu Kita masak di dalam rice cooker Sebelum kita memasukkan bahan-bahan ini ke dalam ayam Kita akan potong dulu halia dengan dia punya bawang putih ya Terserah kamu, kamu boleh iris dia Ataupun geprek dia pun boleh, oke? Ini saya hiris Oke, the first thing yang kita boleh, yang kita buat adalah Kita letak ayam dulu ya, sini Ayam ini, ayam ini sudah saya bersihkan dan sudah saya potong-potong Setelah itu, kita akan masukkan halia yang sudah kita hiris tadi Oke Kita masukkan Kemudian kita masukkan daun pandan Kita masukkan garam Lalu kita masukkan daun bawang Lalu kita masukkan sesame oil Ini yang terpenting ya, sesame oil Sesame oil saya pun sudah habis Oke, kemudian kita akan beri air Dan kita akan rebus ini Sampai dia mendidih 5 minit Kemudian kita angkat Kita rebus ini seperti kita masak nasi Apabila dia sudah Api Berada di Dalam keadaan masak Kemudian kita angkat, oke? Jangan terlalu lama Sebab kita nak Teksture atau rasa ayam ini masih juicy Dia tak keras apabila nanti kita goreng ayam ini Oke Kita tuang lagi air Air rebusan ayam ini nanti Untuk kita gunakan untuk memasak nasi Nasi ayam dan juga supnya ya Kita makan dengan sup kuah ayam ini Oke Kamu boleh kira-kira untuk garamnya dia ya Jangan sampai terlampau Masin sangat Kamu boleh kira-kira ya Oke, selepas ini Kita kacau dulu Kemudian kita akan masukkan dia ke dalam Rice cooker Oke, kita akan masukkan Ayam ini ke dalam sini Rice cooker Apabila dia sudah menidih Nanti saya akan tunjuk kamu ya Oke, sekarang kita tutup Dan pastikan rice cooker kamu dalam keadaan kering Sebab kita tak nak ada bunyi-bunyi Oke, so kita akan on Eh, sorry Belum di-switchnya dia Belum di-on Oke, kita tunggu Nanti saya akan tunjuk kamu ya Oke guys Dia tengah mendidih macam ini Baru sahaja mendidih Kemudian kita buka Mendidih Biarkan satu minit lagi Kemudian nanti kita akan angkat ya Ayam ini Oke Saya akan masak cili hijaunya ya Ini ada cili hijau besar dan cili hijau kecil Dan bawang dan juga bawang putih Oke Saya akan blend dulu cili ini Kemudian kita akan tumiskan Sambal cili hijau ini Oke Kemudian kita akan angkat Ayamnya ya guys Ini kita angkat Ayamnya Kemudian kita akan keluarkan ayamnya dari rice cooker ini Oh Oh Ini Kita akan keluarkan ayamnya satu persatu ya guys Kita akan saring kuahnya ya Oke Kuah tadi sudah saya pisahkan ya Ini Yang di mangkuk ini untuk masak nasi Dan yang ini pula untuk nanti makan bersama nasi ayam ya Oke Dan tadi ini Ini berasnya Kamu boleh menggunakan beras basmati pun boleh ya Dan ini adalah sisa-sisa daun bawang tadi Saya saring Saya letak sini Saya akan masak ini juga sekali Dengan nasi ya Ini Saya sudah bersihkan berasnya Kemudian saya masukkan Dan kemudian saya masukkan Kaldu tadi ya Kaldu ayam tadi Kamu takar sendiri ayamnya ya Macam kita biasa masak nasi ya Oke Kemudian Jangan lupa Kamu letakkan sedikit garam Sebab tadi Garam tadi sudah masuk ke dalam Kuah ini Tidak cukup So kamu bagi sedikit garam Dan kalau kamu Kaldu ayam Kamu boleh masukkan penyedap Kaldu ayamnya Oke Saya masukkan sedikit kaldu cendawan Sebab saya memang tak menggunakan penyedap Ataupun Ajinamuto dalam memasak Oke Masukkan garam Dan sedikit kaldu cendawan Saya gunakan sedikit saja Oke Jom kita masak balik sini Sebelum kita masak balik itu Kita kacau dulu tadi garamnya ya Lepas itu kita on kan Oke Siap chicken rice Untuk makan dengan nasi ayam tadi Saya letak sedikit Ini ya Daun soup ya Kalau kamu Dengan daun ketumbah pun lagi sedap Oke Oke Sekarang kita akan masak sambal Dan goreng ayamnya Oke Ayamnya tadi kita rebus Di dalam rice cooker Kita akan beri sedikit garam Kemudian kita akan goreng Sebentar sahaja Sampai warna kulit dia Kepi Keperangan Oke Kita goreng-goreng Sekejap saja Digoreng bukan Untuk Ini ya Digoreng bukan sampai keras ya Digoreng sampai di kulit Bagian luarnya dia itu tadi Kepi Ke Warna Warna perang Oke Atau kamu makan macam ini saja Dengan menggunakan Apa Kicap masin pun sedap Oke Oke Saya akan goreng dulu ya Ayam ini Saya akan goreng ini guys Hai guys Ini ayamnya ya Sorry bila Ini ada bun sikit Sebab Tadi Api terlampau besar Tapi Ini masih juicy lagi ya Oke Kita akan potong-potong Kemudian kita akan letak Kicap manis Dan letak Sambal cili hijau Oke Sekarang kita akan masak Sambal cili hijaunya ya Sekarang kita akan masak Sambal cili hijaunya ya Kita akan beri garam Garam Kemudian bagi Biasalah Kau bincang daun ya Oke guys Sekarang kita tengok Nasi ayam kita Hah Masya Allah guys Wanginya Ya Allah Udah macam negara Restoran Tak tipu Look at this guys Oke Saya akan hidangkan Untuk suami saya dulu Oke Nanti saya akan tunjuk kamu Cara menghidangkannya ya Oke guys Cara menghidangkannya Seperti ini ya Ini Nasi yang sudah saya letak Kemudian Kita letak dekat sini Tengok Cantik kan Kemudian kita akan letak Ayamnya Ayamnya kita potong dulu Ayamnya kita potong dulu Oke Kemudian Tunggu saya lap tangan dulu Kita letak di sini Kemudian kita letak Kicap manis Kemudian Baru kita letak sambal Sambal cili hijau Sorry juga ni Bila apa namanya Bila sambal dia sedikit macam Burn Tapi sebenarnya tak burn Sebab tadi macam Terlampau lama Saya masak Oke Kemudian kita akan Hidangkan dengan Sup Dan kerupuk Dan kerupuk Kita letak kerupuk Seperti ini Dan kita lagi Bagi Sup Ini dia Nampak macam hitam Ini dia Nasi ayam Yang tengah viral Dekat Singapur Ini sup dia Ini nasi dia Dengan kerupuk Ikan Dan ini ayam Yang disalur dengan Sedikit kicap manis Dekat bawah Kemudian kita letak Cili hijau Masya Allah Selamat makan Tahu sayang Sedap Nasi dia Bagi Pedas Pedas Mestilah pedas Coba rasa lagi Mantap Makan dia dengan Kerupuk Masya itu Coba rasa ini Dia punya sup Segar Mantap Oke Hai Halo guys Selamat makan Sebelum kita makan Baca doa dulu Dan jangan lupa Minam sup Ayam In Bismillahirrahmanirrahim Dekat Ayam Kita makan dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati menu ini boleh kamu jual juga selama lockdown ini dekat rumah ya guys kamu boleh si Odi dari rumah insya Allah dijamin semua orang pasti akan suka oke guys sampai disini dulu ya video saya ini semoga resepi saya boleh bermanfaat untuk kamu yang melihatnya ya guys saya harap kamu boleh coba dekat rumah ya dan kamu boleh buat ini sebalik jualan ya kalau kamu yang memang berjualan oke thank you so much for watching and always stay happy and stay positive ya bye bye see you in the next video assalamualaikum assalamualaikum